Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Oke, malam ini kita beli ikan lagi bro Aduh, beli ikan dulu bro, gak beres di kantong nih Jadi gini bro, gue nih terobsesi banget kan sama ikan yang bergigi Jadi malam ini, gue sebenernya abis searching-searching nih Ternyata ada seller yang ngejual ikan yang selama ini gue pengenin bro Ikannya namanya Dinema Catfish alias Vampire Catfish Jadi sebenernya gue dulu tuh udah pernah bro, kena tipu Sama salah satu seller lah di dunia perikanan ini Pas gue liat, wah Vampire Catfish, harganya gak lazim bro Ya karena pengetahuan gue tentang Vampire Catfish ini masih rada awam Ya gue main ambil aja bro, cuma berapa ya waktu itu? Kalau gak salah 30.000 Terus begitu sampai rumah, gue taruh di dalam aquarium Itu gue mulai curiga kok, kayaknya bentuknya gak sama nih sama Dinema Catfish ini bro Nanti kalau videonya masih gue simpen, gue tayangin deh Ternyata yang gue beli itu bukan Vampire Catfish bro Oke, jadi malam ini gue langsung mau caps untuk beli Vampire Catfish Karena gue udah gak tahan banget bro Kalau mau beli ikan baru kan udah bergejolak nih bro Bergejolak Oke, berhubung sellernya cukup jauh nih Jadi seller ini adalah seller tempat gue beli ikan Giant Sword Minow waktu itu Ikan parang-parang Lumayan bro, dari sini ke sana lumayan Jadi kalau gue bawa mobil, kayaknya bakal bermacam-macetnya Jadi mending kita motoran aja bro Oke bro, langsung aja kita jemput Vampire Catfish bro PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Oke bro, sekarang gue udah sampe nih di Aqua Instinct Terakhir gue kesini, ngambil parang-parang gue belum sempet ngobrol-ngobrol Sama bro Marcel Jadi ini Aqua Instinct, yang tadi gue bilang gue mau ngambil vampire catfish kesini Tapi gue ngobrol gak lama-lama aja, kita cepet-cepet aja Jadi ini udah dibungkusin nih sama bro Marcel Vampire catfishnya, nanti gue tampilin nih detail yang disini Tadi gue nanya-nanya ke bro Marcel aja, jadi bro Marcel bilang ikan ini gak rese ya bro? Gak rese sih Gak rese, terus udah gitu katanya ikan ini kalau udah gede juga di packingnya susah ya bro? Karena sering gigit plastik ya Karena sering gigit plastik, gue baru tau juga kalau ikan ini ternyata suka gigit Dan dia bisa gigit tangan ya bro? Bisa gigit tangan Jadi kalau misalnya diserok tuh sebisa mungkin jangan pake tangan Jangan pake tangan Iya oke Terus untuk pakan apa nih bro? Pakan dia paling suka sih hidup Ikan cerai biasanya Oh ikan cerai ya Cuman disini udah saya latih udang mati sih Oh udang mau? Udah udah, tenggelam mau, udah pasar Aduh gue jarang ya kasih udang-udangan di rumah Kurang menantang ya Oh iya bener Gak soalnya kan ini rencananya mau gue satuin sama tank payaras kombi gue nih Bener-bener ya bro, gak rese ya Gak rese ya Aman Sudah gue gak mau ada yang ngeresain artis utamanya di tanknya bro Sebenernya ikan ini cenderung pemalu sih Oh ini pemalu Pemalu buat kalangan tank mate ya Oh kalangan tank mate Iya Oke jadi Ini ikan asli Indonesia ya bro? Asli Indonesia Ada di Sumatera sama Kalimantan Nah ini lagi nih tantangan gue Melihara ikan asli Indonesia Karena terakhir parang-parang yang gue pelihara Memang ikan Indonesia tuh ternyata Setelah gue teliti lebih susah adaptasinya bro Ternyata Tantangannya tuh lebih gila Melihara ikan asli Indonesia Pedas manis lah Pedas manis lah gitu Jadi Biasanya penyakit yang rentan-rentan baru masuk tank tuh white spot Betul Terus apalagi nih bro Catetannya nih Ini kita udah malam nih Jadi kita ya buru-buru aja takut ganggu gue Ada catatan lain gak nih peleranya? Peleranya sih gak aneh-aneh sih dia ya Sama catfish pada umumnya aja Gak ada yang aneh ya Gak ada yang aneh ya Tapi dia catfish cenderung lebih ke ikan tengah ya? Ikan tengah Kalau catfish kan lebih bawah biasanya ya Cuman dia kalau dikasih tempat hiding Dia bakal hiding Oh gitu? Iya Jadi dia tipe ikan yang Tetap hiding Bakal banyak di belakang powerhead Iya Oh gitu Namanya lele ya Iya namanya lele Pasti ada sikap itunya sih Tapi dia gak panikan kayak parang-parang ya? Oh enggak Oh enggak Oke Kalau belum stabil nabrak Oh gitu? Iya Cuman kalau udah stabil aman lah Aman lah ya Aman Jadi ini first time gue pelihara vampire catfish Tadi bro Marcel bilang katanya untuk ke 30 cm cepat Jadi gue berharap ini bisa jadi tim fiber tank nanti Yang bertema hampir Mantap sih Gitu Nanti lo langsung pantau aja ke aqua instinct Kan gue udah pernah bilang kalau di toko ini itu ikannya super aneh-aneh bro Pokoknya ikan yang rare banget ya Nanti gue cantumin ya bro IG nya gak apa ya Siap aman Jadi sekali gue bilang ini karena ini udah malem Jadi gue gak lama-lama disini Mungkin next time Kalau bro Marcel ada racun baru lagi Gue berkunjung mungkin dari agak siang dikit Aman siap siap Oke bro Marcel thank you ya Thank you ya Mudah-mudahan ini yang dibungkus Aman sentosa seperti parang-parang bro Thank you Thank you selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi si vampire catfish udah masuk nih tadi gue lupa bilang ya jadi ikan ini memang gue pengen sesatuin sama virus kombi gue bareng juga sama parang-parang giant sword minnow ini kan tadi setelah masuk nih emang gue tau nih model-model ikan kayak gini tuh dia cenderung lebih ngumpet di balik powerhead bro tapi gak apa-apa karena gue pernah lihat juga di video orang lain yang biasa pelihara ikan ini dia kalau udah stabil tuh emang lebih berenang di tengah lah jadi ini baru namanya vampire catfish yang bener bro bukan yang kayak gue beli dulu kalau yang gue beli dulu tuh mukanya gak semancung ini dan gak ada giginya bro jadi kalau ini kan tadi kita lihat kan pas proses aklimatisasi itu giginya udah keliatan bro cuman gue gak tau nih ini sekarang mungkin gue agak susah nih ngambil shoot yang enak nih sorry karena bener-bener dia sembunyi bro dia makan powerhead seperti biasa gue kalau baru beli ikan gue lebih baik gue pelajarin dulu deh sebulan ikan ini tuh karakternya gimana baru bisa gue ulas secara detail jadi bisa gue kupas tuntas ini salah satu ikan impian gue nih bro vampire catfish untuk melengkapi koleksi-koleksi yang berbau hampir bro sip deh jadi mudah-mudahan besok pagi gak akan apa-apa ini udah jam setengah tiga pagi bro kurang kerjaan banget gue main ikan setengah tiga pagi oke jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Viranda Channel your hobby is your pride